bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puji syukur kita penjatikan khadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran untuk mata pelajaran matematika wajib baiklah sebagai perkenalan awal saya akan memperkenalkan diri dulu sebagai guru mata pelajaran matematika kelompok wajib atau biasa disebut matematika wajib baik untuk nama saya Syawaludin SPD kemudian alamat saya di jalan Tunambai nomor 6 Sabilambo kecamatan Kolaka atau biasa disebut juga alamat saya ini sebagai kompleks Madrasa Alian Negeri Satu Kolaka baik untuk hobi saya yaitu olahraga dan membaca kemudian nomor kontak saya itu ada dua di aplikasi whatsapp 082-292-169-872 kemudian untuk telegram saya 085-241-923-329 nah inilah sedikit tentang perkenalan biodata saya selaku guru mata pelajaran matematika wajib baik kita lanjut untuk di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak nah dimana pada bab ini dia memiliki tujuan pembelajaran yaitu bahwa setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan dan menganalisis konsep nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan serta menerapkannya dalam masalah nyata kemudian yang kedua menerapkan konsep nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linear dalam memecahkan masalah nyata kemudian yang ketiga membuat model matematika berupa persamaan dan pertidaksamaan linear dua variable yang melibatkan nilai mutlak dari situasi nyata dan matematika serta menentukan jawab dan analisis model sekaligus jawabannya jadi untuk slide ini yang saya harapkan kalian tulis adalah judul dari bab satu ini ya kalian harus tulis yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak untuk tujuan pembelajarannya saya kira tidak usah kalian tulis cukup judul bab satunya saja ya baik kita lanjut ke slide berikutnya nah ini adalah sub-bab untuk atau bagian cabang dari bab pertama ini yang bagian A kalian harus tulis yaitu pengertian persamaan linear satu variable atau disingkat PLSV ya persamaan linear satu variable atau disingkat PLSV mempunyai bentuk umum yaitu AX ditambah B sama dengan C dengan A B dan C adalah konstanta atau nilai tetap serta A tidak boleh sama dengan 0 apa itu A? A merupakan bilangan koefisien dari X yang tidak boleh bernilai 0 kenapa? karena kalau dia bernilai 0 maka 0 kali X ya 0 maka bukan lagi bentuk persamaan linear satu variable ya baik kita lanjut berikut ini beberapa contoh bentuk persamaan linear satu variable yaitu bentuk yang pertama 4X tambah 6 sama dengan 18 kemudian yang kedua 3X kurang 7 sama dengan 14 yang ketiga 3 per 4X dikurang 2 sama dengan 1 per 3X ditambah 1 per 2 dan sebagainya inilah ketiga bentuk dari persamaan linear satu variable salah satu cirinya bisa kalian lihat bahwa dia cuma melibatkan satu variable X saja ya satu variable X saja kemudian disini nilai A atau koefisien atau angka yang berada di samping variable itu tidak boleh 0 walaupun dia pecahan seperti ini ya 3 per 4 atau seperti ini yang penting angka atau koefisien yang berada di sampingnya X tidak boleh sama dengan 0 karena nilai menjadi syarat utama terbentuknya persamaan linear satu variable baik kita lanjut penentuan nilai X dengan sifat-sifat kesamaan disebut penyelesaian persamaan linear jadi nilai X yang kita dapatkan disebut sebagai penyelesaian ya contoh soal pertama tentukan penyelesaian persamaan linear satu variable berikut ini yang perbagian A 3X dikurang 7 sama dengan 14 bagian B 2 kali X kurang 3 per 5 sama dengan X dikurang 3 per 5 ya kita jawab bisa diperhatikan penjelasannya disini bisa dilihat 3X kurang 7 sama dengan 14 3X sama dengan 14 ditambah 7 ya kenapa disini menjadi 14 ditambah 7 disini minus 7 atau kurang 7 nah dia berpindah ruas nah dia berpindah ruas yang tadinya minus menjadi plus atau tambah 3X sama dengan 14 tambah 7 3X sama dengan 21 ya X sama dengan 21 per 3 nah ini 3 kali 3 kali X ya atau 3X ketika dia pindah ruas ini dia menjadi pembagi nah seperti ini ya jalurnya dia pindah ruas yang tadinya kali dia menjadi pembagi maka X nya sama dengan 21 per 3 sama dengan 7 nah inilah nilai X atau penyelesaiannya sama dengan 7 atau dengan cara mensubstitusikan atau kita ganti nilai X sama dengan 7 maka persamaan ini akan menjadi kalimat yang sifatnya benar ya dia bernilai benar salah satu tandanya dia bernilai benar adalah sama antara ruas kiri dan ruas kanannya jadi kalau disini kita ganti dengan 7 ya dia menjadi 3 kali 3 kali 7 kan 21 ya 21 kurang 7 14 gitu ya dia menjadi kalimat yang bernilai benar jadi kalau selain 7 kita ganti X nya maka dia bernilai salah ya seperti itu ya baik untuk contoh soal yang bagian B 2 kali X kurang 3 per 5 sama dengan X dikurang 3 per 5 nah ini bisa dilihat bentuk seperti ini kita harus pindahkan per 5 ini ke ruas kiri nah yang tadinya dia bagi maka dia akan berubah menjadi kali ketika dia pindah kesini ya dia menjadi kali pindah ruas maka bentuknya berubah menjadi seperti ini 2 kali X kurang 3 sama dengan 5 kali X kurang 3 per 5 nah ini langkah berikutnya kita lakukan perkalian secara distributif ya perkalian terhadap penjumlahan pengurangan ya 2 kali X 2 X 2 kali minus 3 sama dengan minus 6 atau 2 X kurang 6 kemudian ini juga kita kali ke dalam 5 kali X ya 5 X kemudian 5 kali min 3 per 5 atau kurang 3 per 5 nah 5 nya bisa dihabiskan nah begitu ya tinggal sisa saja minus 3 atau kurang 3 berubah menjadi 2 X kurang 6 sama dengan 5 X kurang 3 ya baik langkah berikutnya kita setarakan ya variable dengan variable angka dengan angka jadi untuk di ruas kanan ini 2 X ya tetap kita simpan di ruas kanan kemudian 5 X yang di ruas kiri kita pindahkan ke kanan ya tapi ingat perpindahannya dia menyebabkan yang tadinya dia positif disini dia menjadi kurang atau negatif positif jadi negatif 2 X kurang 5 X nah kemudian untuk minus 3 tetap dia nah kemudian ini yang kita pindahkan juga bilangan minus 6 atau kurang 6 ketika dia pindah ruas ya dia pindah ruas ya dia menjadi plus atau tambah 6 sehingga disini 2 X kurang 5 X adalah negatif 3 X atau min 3 X sama dengan 3 yaitu dari min 3 tambah 6 ya jadi X itu sama dengan 3 per minus 3 nah 3 ini kali 3 tadi sama juga min 3 X itu adalah min 3 dikali X ketika dia pindah ruas yang tadinya kali menjadi bagi yaitu X sama dengan 3 per min 3 maka X nya sama dengan negatif 1 atau minus 1 jadi penyelesaian atau nilai X sama dengan minus 1 ketika kita substitusi atau kita ganti ke sini ya maka antara ruas kiri dan ruas kanan itu akan sama ya kita ganti juga disini dengan negatif 1 kita masukkan ke dalam maka dia nanti akan menjadi kalimat yang bernilai benar salah satu ciri dari kalimat yang bernilai benar adalah sama antara ruas kiri dan ruas kanannya begitu ya baik itu saja video pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!